hai oke Halo teman-teman kembali di channel holyboy ya di video kali ini gua mengasih tahu tutorial cara mengatasi folder script yang tidak terbaca di game GTA 5 versi terbaru yaitu versi 1.69 buildnya 3258 guys padahal GTA 5 ya baru saja rilis update besar-besaran dan bikin heboh nah di satu sisi gua juga kaget dengan komentar kalian ya guys ya banyak yang bilang Bang update-an kali ini nggak bisa install mode Bang Bang gua udah install mode ini kenapa nggak bisa Bang dan folder modenya nggak kebaca Bang dan setelah gua cari tahu ya ternyata benar bahwa GTA 5 versi terbaru ini folder scriptnya tidak terbaca guys dan akhirnya gua mencari-cari solusi ya dan Alhamdulillahnya gua sudah dapat cara untuk mengatasi masalah tersebut yang sekarang GTA gua ini sudah bisa menggunakan folder script guys Oke untuk tutorial installnya di akhir video jadi simak videonya sampai selesai guys ya sini gua bakal lihatin dulu apakah GTA gua ini sudah balik lagi ke normal bisa kita menggunakan folder script lihat ya di sini yang jadi permasalahan adalah addon pet nih addon pet sudah bisa guys karena banyak dari kalian Bang addon pet Bang nggak bisa Bang nah ini addon pet langsung aja sekarang kita coba spawn orangnya menggunakan Pinocchio kayak gini guys ya udah kelihatan ya GTA gua sudah bisa normal lagi dan disini untuk menu juga sudah bisa normal ya seperti ini terus juga simple trainer bisa normal bisa terbuka semua dan yang masih gua sedih ya guys ya yaitu map editor masih belum bisa guys ya artinya map editor ini belum support untuk GTA 5 versi terbaru tapi kalau untuk folder script itu sudah aman ya guys ya sekarang kita coba nih nah baik yang bilang Bang mod bensin Bang lihat nih sekarang sudah muncul barnya yang artinya kita sudah bisa menggunakan mod script bensin Oke langsung aja ya nggak usah lama-lama gua bakal kasih tahu cara untuk memperbaiki folder scriptnya guys let's go Oke jadi gua disini bakal ngasih tahu cara mengatasi folder script yang tidak terbaca di GTA 5 versi terbaru versi 1.69 build 3258 disini yang pertama gua buka website resmi dari script book v.net dan udah jelas disini ada informasi bahwa GTA 5 versi terbaru saat ini tidak bisa menggunakan script book yang yang biasa harus menggunakan versi nightlight version nih udah dijelasin lagi disini bahwa harus pakai yang 89 atau yang terbaru Oke disini gua udah coba ya kita buka misalkan gini ya kita buka seperti ini dan disini adalah versi nightlight ya ada yang 101 99 102 100 ya sampai ke bawah 98 gua udah coba semua guys tapi tetep tidak bisa Nah gua juga nggak tahu kenapa dia mengklaim bahwa versi terbaru ini bisa menggunakan netlight version setelah gua coba-coba itu tidak bisa guys kalau kalian nggak percaya ya gua ini udah download semua versinya anjir gua coba satu-satu nih kalau nggak percaya nih 99 100 blablabla wah liat nih gua udah download semua dan gua coba-coba tidak ada yang bisa guys akhirnya gua cari-cari solusi lain dan menemukan bahwa kita bisa menggunakan script book versi yang jadul guys kalian ya bisa Scroll aja ke bawah disini dan langsung kita pergi ke Januari 2022 nih script book v.net versi 3,4 ini setelah gua coba dan akhirnya ini worth it guys tapi dengan catatan ya ini hanya untuk sementara nanti kalian tinggal tunggu update script book yang paling terbaru yang untuk versi saat ini jadi untuk sementara sekarang ya kalau kalian pengen pakai mod kalian pakai script book v.net versi 3,4 ya di Januari 2022 ya guys ya kalian bisa langsung klik aset disini dan download script book v.net nya oke langsung aja setelah kalian download bakal ada satu file seperti ini dan cara installnya gampang banget kalian buka directory game GTA 5 kalian tempat kalian menyimpan file-file GTA 5 kalian buka strip book nya langsung aja kalian drag and drop semua file ini ke dalam sini guys Oke kita replace dan sudah beres Oke silahkan kalian bisa menikmati mode yang ada di GTA 5 bye bye yo ya